Sujarwoto alias Gombloh, menjadi salah satu tonggak sejarah musik di Kota Pahlawan, Surabaya. Bersama grup Lemon Trees Ano 69, baik bersama Leo Christie maupun format Gombloh & Lemon Trees, lagu-lagunya unik dan segar. Lagu Lepen, Lelucon Pendek, melambungkan nama Gombloh di kancah musik Indonesia. Menyusul kemudian lagu-lagu lain seperti Berita Cuaca, sampai Kebiar-kebiar yang sekarang dianggap lagu kebangsaan. Sejumlah seniman berupaya mengabadikan Gombloh dalam berbagai bentuk karya. Patung perunggu buatan Didi Rianto salah satunya. Patung yang tadinya jadi ikon taman hiburan rakyat Surabaya, sekarang terdampar di Tugu Pahlawan. Cerita awal dari saya yang buat patung ini, karena kebetulan beliunya ini teman juga. Teman ya sempat runtang-runtung meskipun gak lama. Saat dia pernah ke rumah, sebelum meninggal itu ke rumah, minta tolong saya membuatkan poster untuk musiknya dia. Tapi kebetulan belum sampai terlaksana. Tapi dalam ngobrol-ngobrol itu, dia di rumah saya itu, dia punya angen-angendit, gak ada patung kok aku. Patung apa? Ya patung raiku. Ya, saya janjikan memang. Ya, cuman saya gak ngomong kapan. Kok kebetulan gak lama, dia meninggal. Dia meninggal. Terus saat itu juga saya sempat pengen buat untuk di makam. Cuman tak pikir-pikir yang nak makam, tak kayak patung kok yuk rasanya kok yuk. Gak pantas ya. Sekitar tahun 90-an, Didit baru memulai membuat patung itu. Bikin modelingnya sendiri itu hampir dua bulanan lah. Jadi prosesnya itu buat modeling dulu. Terus setelah itu saya buat papernya. Setelah papernya jadi, itu kebetulan ada anak-anak teman-teman Surabaya melihat. Terus, ya kok patungnya ke Dekat TAR. Saya sih senang aja karena tempat umum ya. Masyarakat bisa melihat. Terus, saat itu misi teman-teman ini untuk menghidupkan TAR. Dan dengan memasang ikon gombol sebagai ikon awal. Nanti banyak seniman-seniman lain yang akan dibuatkan patungnya. Tapi belum sampai telah sana, TAR sendiri kan juga sudah tutup. Dua tahun lalu, Pemkot Surabaya memindah patung perunggu gombloh dari THR ke Tugu Pahlawan. Tririsma hari ini yang waktu itu masih wali kota Surabaya meminta patung itu diselamatkan karena THR akan direvitalisasi. Sampai sekarang, Pemkot Surabaya belum memutuskan akan ditaruh di mana patung itu. Revitalisasi THR pun tertunda karena pandemi. Sementara bagi kawan-kawannya, gaya nyentrik gombloh melekat diingatan sampai sekarang. Ini ada peristiwa saya tahun berapa lupa. Kebetulan saya di Orari juga, di Bankom Sar waktu itu. Orari pengen ngadakan acara musik, pengen gombloh. Tapi yang jauhnya gratis. Oke, saya ke tempat gombloh, ini Orari butuh kawan-kawannya tidak ada dana ini. Ditaruh tidak kasih. Tidak. Memang panitia bilang tidak. Terus gombloh, aku gom-gom, ini gratis. Ayo. Sudah. Dia kan tidak tahu acaranya ini apa. Ini ada undangan, acaranya apa ini? Kasih undangan, diwocok. Duh. Aku dipisuhi. Kayak jancur, ditaruh. Duh. Tidak. Ternyata tiketnya dijual. Terus dia, itu rhodok-rhodok manggel. Terus ya, panitia, mau gak? Jadi panitia semua itu naik ke panggung, dicak nyanyi. Nanganyi. Terus dia mundur-mundur pelan-pelan. Si gombloh itu mundur. Panitia kan kebak. Ya, karena ada gomblo juga ingin naik semua kan. Mundur, aku ditarik. Dia ternomolnya aku. Tuh. Terus ya apa? Bah. Kan bocok. Itu paling ingat sekali saya. Jadi, panitia ini saya nyanyi. Tinggal ngale, tinggal mole. Itu yang paling ingat saya. Arvan, vokalis grup band Yeye Boys, mengisahkan masa kecil gombloh. Dia dan gombloh, masih satu famili, juga pernah bertetangga di kampung Lawang Seketeng, Surabaya. Gombloh itu dulu ya famili, ya tetangga. Terpaut satu rumah aja dengan saya di Lawang Seketeng itu. gombloh itu kemampuan bermusiknya sejak dia di SMA. SMA dia menonjol, dia nyanyikan lagu-lagu. Lagu-lagu, lagu-lagu, lagu-lagu barat lah, lagu-lagu luar. Dia itu. Dan dia membentuk grup bersama Leo Christy, Lemon Tris. Dan saya sendiri juga punya grup waktu itu. Mulai tahun 68, 67 itu saya sudah ada grup. Begitu saya lulus SMA, ya sekolah waktu SMA, saya punya grup. Yeye Boys, Gombloh, Lemon Tris. Mengawali karir bersama Lemon Tris Masa itulah gombloh mencapai puncak musikalitasnya. Gombloh dan Lemon Tris menginspirasi musisi lain di Surabaya. Selain itu, ada konser rakyat Leo Christy yang berpengaruh di masa itu. Panggung musik di Gelora Pancasila menjelang 70-an itu begitu membarah. Di masa-masa itulah, bisa dibilang, musisi di Surabaya sedang bersemi. Terima kasih telah menonton!